Pihak kepolisian menemukan fakta baru terkait kasus pembunuhan bocah berinisial MFS 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Penyelidikan yang dilakukan polisi menghasilkan temuan bahwa seorang pelaku berinisial AD ternyata sudah cukup umur. Fakta mengenai usia asli dua tersangka tersebut diperoleh pihak kepolisian setelah memeriksa akte kelahiran pelaku. AD yang duduk di kelas 3 SMA ternyata sudah berusia 18 tahun sehingga tak lagi dikategorikan sebagai remaja. Kasihumas Polresta Besmak Kasar Kompol Lando Sambolangi mengatakan fakta tersebut tak akan mengubah pasal yang dikenakan. Namun mekanisme yang akan diterapkan kepada AD jelas berbeda dengan pelaku MF yang masih berusia di bawah umur. Sebagai contoh adalah jangka waktu penahanan AD yang lebih lama dibandingkan dengan MF. Selain itu, AD juga dapat dikenai sanksi maksimal dari pasal 340 KUHP yakni hukuman mati.